Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Arab Setelah kakak semua mengikuti UTS kemarin Yaitu ulangan tengah semester Semoga nilai kakak semua bagus semua Baiklah kakak-kakak semua Kali ini pelajaran bahasa Arab kita akan melanjutkan materi Namun materi kali ini tidak kakak temukan di buku paket ataupun di LKS Jadi silahkan kakak tulis materi yang akan Ustadz berikan Ustadz akan memberikan yaitu disini ada Al-Kiro'ah Silahkan kakak tulis di buku tulisnya bahasa Arabnya beserta artinya Ustadz akan terjemahkan Bismillahirrahmanirrahim Al-Usratu filbayti Keluarga di rumah Keluarga di rumah Ya Sadiqi Wahai temanku Ismi Burhan Namaku Burhan Ana til midhul madrasati Saya seorang siswa madrasatil ibtidaiyati islamiyah Saya seorang siswa madrasatil ibtidaiyati islamiyah M-M-M-I Hadha bayti Ini rumahku Hadha abi Ini ayahku Ismuhu Ali Namanya Ali Namanya yang dimaksud disini ialah Namanya ayah Ayahnya atau nama ayahku ialah Ali Huwa dia Dia yang dimaksud ialah H-Abi Huwa mudarrisun Dia seorang guru Al-Ana sekarang Huwa dia Figur fatil julusi Sekarang dia ayahku Berada di ruang tamu Wahadihi Dan ini Umi Ibuku Ismuhu Namanya Fatimah Itu namanya Fatimah Nama ibunya siapa? Nama ibunya Burhan Fatimah disini Burhan memperkenalkan diri dan juga keluarganya Hiya Hiya ini ialah yang dimaksud Hiya Dia Dia adalah ibunya Ibunya Ali Rabbatul Bayti Seorang ibu rumah tangga Al-Ana sekarang Hiya Dia Filmat Bakhi Di dapur Sekarang Al-Ana Sekarang Hiya Filmat Bakhi Di dapur Hada Akhi Ini Saudaraku Ismuhu Namanya Hasan Namanya ialah Hasan Huwa Dia Figur Fatim Naumi Berada di ruang tamu Hadihi uhti Ini Saudara perempuanku Ismuhu Namanya Khadijah Hiya 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 Habbatul Dan ini Ialah seorang Pembantu Ismuhu Namanya Hindun Ialah Hindun Ismuhu H ini kembali ke Khadimatun Namanya Pembantu tersebut Ialah Hindun Al-Ana Sekarang Hiya Dia Dia Yang dimaksud Ialah Pembantu Tadi Hiya Filmat Bakhi Berada Di dapur Jadi pada Percakapan ini Yang perlu kakak Ingat artinya Di sini Persemuanya Perlu kakak ingat artinya Tapi semuanya Sudah Sering kakak dengar Tapi yang mungkin Yang baru kakak dengar Di sini Silahkan kakak ingat Ingat Yaitu Ada di sini Gurfatil Julusi Ditambahkan Di buku Mufrodatnya Yaitu Ialah Ruang Tamu Selanjutnya Di sini Ada Matbahi Yaitu Dapur Selanjutnya Ada Gurfatil Naumi Yaitu Ruang Tidur Selanjutnya Ada Gurfatil Julusi Yaitu Ruang Gurfa Maaf Gurfatil Muzakaroti Yaitu Di sini Gurfatil Muzakaroti Artinya Yara Ruang Belajar Itu yang Perlu kakak Tambahkan Di buku Mufrodatnya Oke Tugas kakak Sekarang Ialah Silahkan Kakak tulis Kembali Percakapan Maaf Al-Kiro'ah Ini Silahkan Kakak tulis Kembali Al-Kiro'ah Ini Kedalam Buku Tulisnya Kemudian Lengkap Dengan Terjemahannya Kenapa Karena Ustaz Suruh Tulis Kembali Karena Kakak Biar Tulisan Arab Terbiasa Menulis Arab Karena Lama Tidak Menulis Arab Jadi Silahkan Kekak Tulis Kembali Ar-Kiro'ah Ini Lengkap Dengan Arti Bahasa Indonesia Di buku Tulisnya Setelah Itu Difoto Dan Dikirimkan Ke Google Class Baik Kak Itu saja Yang Ustaz Sampaikan Terima Kasih Atas Perhatiannya Sedikit Semoga Bermanfaat Tetap Jaga Kesehatan Kita Pertemu Lagi Di Pelajaran Bahasa Arab Selanjutnya Terima Terima kasih Surat Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh